Nah, dalam telegram itu Anda mendapat cara dia coaching? Iya. Dapat seperti motivasi, inspirasi? Dapat. Jadi, apa namanya, di telegram tersebut, si DS ini menceritakan kisah, dia tuh pas susah gitu ya. Terus dia sukses di trading, kemudian, apa namanya, dia itu pernah loss juga gitu. Jadi, menanamkan ke membernya, saya dulu pernah loss juga loh, miliaran gitu, sampai sekarang sukses, ayo gitu. Sekarang saya sukses gitu, dulu juga saya loss miliaran begitu. Kayak gini kira-kira, coba kita lihat bagaimana Donnie Salmanan memberikan coaching pada member telegramnya. Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi bersama saya Donnie Salmanan. Oke, di dalam video kali ini, saya akan melakukan trading dan menjelaskan strategi yang akan saya gunakan kepada kalian semuanya. Nah, ini di market euro out dia. Market euro out, oke. Kita open posisi buy dulu selama 7 menit ya, di market euro out. Ini kan udah ada sideways besar nih di sini. Ada sideways besar. Kemudian, ini adalah area titik support. Ini adalah area titik resisten. Kemudian, ini adalah penembusan area titik resisten di waktu yang sebelumnya di sini. Dia naik, gitu kan ke atas. Ini dari penembusan area resisten di sini, kita lihat ya bahwasannya ini trend bullish akan terjadi kalau misalkan kita lihat dari sininya. Kira-kira kayak gitu? Betul. Tapi itu kan lebih pada teknikal ya, cara coaching yang teknikal. Tadi sempat yang tidak tergambar dari video yang saya putarkan, yang tadi Anda katakan memberikan motivasi, saya sempat kalah, saya juga pernah kalah, jadi jangan ragu gitu. Apa-apa yang membuat orang kalau kalah tapi tetap merasa ketagihan atau merasa terus aja? Jadi, di grup telegram ini ada bahasa loss adalah profit yang tertunda. Loss adalah profit yang tertunda. Betul. Oke, jadi mau berapapun lossnya itu adalah profit yang tertunda terus. Betul. Dan member percaya? Member percaya semua di situ. Jadi, ini tuh apa namanya bisa dipelajari gitu. Jadi, dulu si DS juga kan nggak langsung sukses gitu ya dalam beberapa bulan gitu. Dia ada prosesnya juga gitu. Member semua percaya di situ. Bisa percaya gitu ya. Anda waktu masuk 200 ribu pernah juga open buy dan lain sebagainya? Pernah. Berapa kali Anda profit? Saya lupa. Karena kan dalam jangka setahun ini kan saya banyak ya. Oke, ini presentase deh. Awal-awal profit terus nggak? Ada profitnya awal-awal ya. Profit awal-awal terus? Terus kesini-kesini loss, profit loss, loss, loss. Kebanyakan loss. Langsung loss terus? Ya, ada profitnya di ini gitu. Berapa? Kira-kira kalau Anda menghitung kerugian Anda saat ini berapa? Kurang lebih 1,2 M. 1,2 miliar. Betul. Pada saat Anda loss terus, Anda nggak merasa bahwa saatnya saya berhenti? Waktu itu saya ada, apa namanya, ada pengen berhenti gitu ya. Waktu itu. Kemudian saya di nonton Youtube lagi gitu ya. Akhirnya dengan motivasi, motivasi DS ini gitu. Di telegramnya dia, di Youtube-nya dia, di IG-nya dia gitu ya. Jadi kami tuh yang tadinya mau berhenti, wah jadi ikut terjun lagi gitu, deposit lagi. Kenapa? Apa yang dia katakan sehingga, ini kan soal uang. Betul. Ini bukan tentang ratusan juta, ini sudah hampir 1 miliar. Kata-kata apa yang membuat seorang Ridwan Radian merasa bahwa mau terus, merasa terbius dengan kata-kata seorang Doni Salmanan? Ya, jadi kata-katanya itu, apa namanya, itu tadi, jadi loss adalah profit yang tertunda. Oke. Jadi dia tuh, ini tuh, dia sempat menyatakan trading ini halal ya. Trading ini halal? Ya, dia sempat bilang begitu. Akhirnya ya di situ, dia itu kan di sosial media-nya juga sering bagi-bagi, jadi kita percaya gitu. Sama si DS ini. Jadi kita secara, apa namanya, secara tidak langsung, kita pengen belajar lagi, belajar lagi, akhirnya deposit lagi, deposit lagi, begitu. Jadi begitu dibilang bahwa trading ini halal, itu apa itu juga bisa dibilang langsung juga menyentuh aspek spiritualisme seorang Ridwan Radian? Betul. Oh, itu juga karena selalu disentuh soal itu? Dan selalu diikuti dengan cara dia berderma, begitu. Oh, kelihatan jadi trading ini toh buat membuat, apa, sedekah buat orang-orang yang membutuhkan. Oke. Kalau misalnya dilihat dari yang semua trading Anda, berapa Anda pernah untung? Pernah. Berapa tuh kira-kira? Kira-kira di angka 17 sampai 60 jutaan lah. 17? Sampai 60 jutaan pernah. Pernah? Pernah. Akhirnya ya siklusnya tuh jadi setelah deposit, profit gitu ya. Nah dari hasil profit ini, setelah loss masukin lagi, akhirnya sampai 0 gitu. Jadi terus-terusan siklusnya seperti itu. Semua pasti, membernya telegram pasti semua nge-perti. Ada, ada, ini yang sama ya, ritme yang sama ya, siklus yang sama ya. Dikasih menang dulu atau dikasih profit dulu, kalah sekali-sekali, menang lagi, abis itu kalah terus. Betul. Apa yang membuat Anda kemudian melaporkan Doni Salmanan? Jadi saya merasa tertipu ya, di sini, apa namanya, pada saat saya lihat Youtube, bahwa apiliator ini mendapatkan, awalnya mendapatkan 70% di binomo gitu ya. Nah setelah saya lihat di kuoteks ini bahkan lebih besar, 80%. Begitunya, di situ kami member sakit hati gitu. Jadi Anda baru tersadarkan, karena lihat di Youtube, seorang ex-afiliator yang mengaku gitu kira-kira. Ada kesaksian dari ex-afiliator yang mengaku bahwa praktek sebenarnya, uang kalian itu, begitu kalian kalah, dia tetap dapat gitu kan? Iya, betul. Itu yang baru terbuka matanya? Betul. Itu yang membuat akhirnya Anda melaporkan Doni Salmanan? Betul. Baik.